Intro Cristiano Ronaldo gabung Manchester City bukan keinginan Guardiola Tapi sosok ini Jurnalis asal Italia Tancredi Palmeri mengungkapkan sosok di Manchester City yang menginginkan jasa Cristiano Ronaldo Ternyata, sosok yang menginginkan Cristiano Ronaldo bukan pelatih Giuseppe Guardiola Melainkan sang presiden Manchester City, Caldun Al Mubarak Lantas, apa alasan Caldun Al Mubarak ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo? Menurut Tancredi Palmeri, Caldun Al Mubarak ingin menyayangi kerajaan Qatar Yang baru saja mendatangkan pesepak bola peraih 6 trofi balon di Orleonel Messi ke Paris Saint-Germain Saat ini, Tamim bin Ahmad Altani memberikan kepercayaan kepada Nasir Al-Khelaifi untuk mengelola PSG Sementara, Manchester City juga dimiliki pengusaha asal Asia Barat, tepatnya Uni Emirat Arab Sejak musim panas 2008, Manchester City dimiliki pengusaha bernama Seh Mansur yang merupakan anggota kerajaan Uni Emirat Arab Perlahan-lahan semenjak dipegang Seh Mansur, Manchester City tumbuh menjadi salah satu klub yang disegani tak hanya di Inggris, tapi juga di Eropa Setelah memenangkan trofi Liga Inggris, Manchester City finish runner-up di Liga Champions 2020-2021 Bisa dibilang, tinggal trofi Liga Champions yang belum pernah dimenangkan oleh Manchester City Karena itu, demi menuntaskan ambisi tersebut, Manchester City berupaya mendatangkan Cristiano Ronaldo Agen Cristiano Ronaldo, George Mendes kabarnya sudah sampai di Turin, Italia, Kamis 26 Agustus 2021 sore waktu Indonesia Barat George Mendes di sana untuk bernegosiasi kepindahan Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Manchester City Saran bijak Pep Guardiola untuk Mark Marquez Pep Guardiola memberikan saran bijak untuk rider MotoGP Mark Marquez Begini nasihat manajer Manchester City kepada The Baby Alien Marquez bersama sang adik Alex Marquez menyambangi markas latihan Manchester City, Rabu 25 Agustus 2021 Kunjungan ini dilakukan menjelang gelaran MotoGP Inggris 2021 pada Minggu 29 Agustus Marquez bersaudara disambut Guardiola dan squad Manchester City Keduanya diberikan CRC The Citizens dengan nomor punggung sesuai nomor motor mereka Serta diajak menyaksikan langsung latihan Riyad Mahrez dan kawan-kawan Pep Guardiola turut mengajak Mark Marquez dan Alex Marquez makan siang bareng Ketiganya mengadakan pembicaraan hangat terkait sepak bola dan MotoGP Guardiola mengaku terkesan dengan pencapaian yang diraih MM93 di dunia balap Manager asal Spanyol itu kagum dengan perjuangan The Baby Alien yang bisa comeback dari cedera panjang musim lalu Apa yang dilakukan Mark tampak mengesankan bagi saya Itu harus dihargai secara adil Kami juga mendiskusikannya dengan saudaranya Alex Bahwa hal terpenting dalam hidup ini dan dalam karir seorang atlet Adalah mencintai olahraga yang mereka latih dengan penuh semangat Mencintai apa yang Anda lakukan adalah apa yang membantu Anda untuk mencoba menjadi lebih baik setiap harinya Mereka berdua menunjukkannya setiap akhir pekan Yang terpenting adalah keinginan dan semangat yang Anda masukkan untuk bersaing Supaya bisa melakukan dengan baik Apapun yang Anda kerjakan Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan Dalam pengertian itu saya percaya bahwa semua atlet memiliki keuntungan besar Bahwa kita mencintai apa yang kita lakukan dan hidup dari hasrat kita Yakni dari apa yang kita sukai Kata Guardiola dikutip dari sport.es Ini dia nomor punggung yang dikenakan Cristiano Ronaldo di Manchester City Cristiano Ronaldo kencang dikabarkan hengkang ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2021 Agen Cristiano Ronaldo George Mendes sudah menawari sang klien kepada Manchester City Jika benar Cristiano Ronaldo hengkang ke Manchester City Nomor punggung berapa yang dikenakan CR7 bersama Squad The Citizen Untuk mengambil nomor punggung 7 yang notabene angka favoritnya dari tangan Rahim Sterling agaklah sulit Sebab Rahim Sterling merupakan salah satu pesepak bola lokal yang disegani Cristiano Ronaldo baru bisa mengenakan nomor punggung 7 Jika Rahim Sterling memberikan angka yang digunakannya sejak 2015 itu secara cuma-cuma kepada CR7 Selain nomor 7, Cristiano Ronaldo juga pernah mengenakan nomor 9 di musim pertama membela Real Madrid 2009 hingga 2010 Namun, peluangnya juga agak kecil karena nomor 9 dipegang penyerang sekaliber Gabriel Jesus Selanjutnya ada nomor 17, angka yang digunakan Cristiano Ronaldo di 3 tahun awal 2003-2006 membela tim Nas Portugal Namun, peluang Cristiano Ronaldo menggunakan angka juga kecil Sebab, nomor 17 Manchester City dipegang pemain sekelas Kevin De Bruyne Jadi, angka berapa yang bisa dipilih Cristiano Ronaldo? Menurut laporan Daily Express, Cristiano Ronaldo akan memilih angka 28 Angka tersebut pernah digunakan Cristiano Ronaldo ketika membela Sporting Lisbon pada 2002-2003 Bahkan, di musim pertama membela Manchester United pada 2003-2004 Cristiano Ronaldo juga meminta nomor 28 Namun, ditolak Sir Alex Ferguson Jika benar memilih nomor punggung 28 Keputusan Cristiano Ronaldo sama seperti Lionel Messi ketika memutuskan memilih nomor punggung 30 saat resmi gabung PSG Hasil Drawing Liga Champion 2021-2022 Sampai jumpa di video sa lalas Manchester City tawarkan gaji segini untuk Ronaldo Manchester City memang tak main-main untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo Citizens bahkan sudah menawarkan cukup besar meski jumlahnya turun jauh dari Juventus Agen Cristiano Ronaldo, George Mendes, coba menawarkan kliennya kepada klub peminat yang pasti bisa membayar gajinya Karena PSG sudah mendatangkan Lionel Messi dan masih harus melepas banyak pemainnya demi memenuhi aturan FFP Maka, City adalah pilihan paling realistis untuk Ronaldo Dikutip Sky Sports, City sudah memberikan tawaran kontrak 2 tahun kepada Ronaldo Dengan gaji sekitar 12,8 juta euro atau 15 juta euro per musimnya kepada Ronaldo Gaji ini jelas turun lebih dari setengah yang didapat Ronaldo di Juventus sebesar 31 juta euro Tapi, Ronaldo akan jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di City Sekitar 310-315 ribu pound sterling per pekanya Dengan umur yang sudah mencapai 36 tahun, besaran gaji itu terbilang tinggi Meski demikian, City tetap harus mengeluarkan biaya sekitar 25 juta euro atau 21,4 juta pound sterling untuk memboyong Ronaldo Terima kasih telah menonton!